Apakah boleh mengikuti Ustadz dari radio tertentu yang mengajarkan Quran dan Sunnah tetapi sering menyerang Ustadz Sunnah yang lainnya? Saya bilang antum belajar agama, bukan belajar cuma ilmu, belajar adab, belajar akhlak. Kalau ada orang yang akhlaknya seperti ini, kerjaannya mencacimaki dan kita tahu bahwa Ustadz mencacimaki itu benar, dikatakan ahlul bidak padahal tidak, kalau diminta pertanggungjawaban tidak pernah memunculkan bukti, maka jangan ngaji sama orang seperti ini. Kata Nabi SAW dalam hadith, Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat di surga, yang paling aku cintai adalah orang yang paling akhlaknya mulia. Orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat, kata Nabi SAW, orang yang banyak omong, yang ngomong mencelak orang lain, orang yang sombong. Maka jadilah seperti perkataan Imam Syafi'i, dia berkata, رَضِيْتُ بِمَالِكِنْ حُجَّةً بَيْنِ وَبَيْنَ اللَّهِ Aku rido Imam Malik menjadi hujah antara aku dengan Allah SWT. Kalau Allah bertanya kepada Imam Syafi'i, kau belajar sama siapa? Saya bisa datangkan bukti, saya belajar sama Imam, Imam Malik. Mengambil ilmunya, mengambil apa? Adapnya. Adapun kalau kita belajar sama orang, mulutnya kotor, kemudian mencelak tanpa dalil, nampak kesombongan dalam dirinya, berkata-kata dengan penuh kesombongan, tidak menghargai sama sekali yang lainnya. Ngapain nanti belajar sama orang tersebut? Ilmu inti bisa jadi bumerang bagi antum. Antum ilmunya tinggi, tapi akhlak amburadul repot. Maka saya tidak anjurkan, Alhamdulillah usad-usad banyak. Cari ustad yang antum bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karenanya, kalau dapati ustad yang suka begini, tinggalkan saja. Saya tidak mungkin bilang antum belajar sama orang seperti ini. Kalau antum tahu-tahu bilang firanda sesat, belakangannya bagaimana? Kemudian antum mulai berpisah dari teman-teman antum. Antum menganggap yang hadir semua di Masjid Mu'ad bin Jabal, sesat kemudian hari. Antum kemudian ribut sama kakak antum. Akhirnya ribut sama ipar antum. Ribut sama tetap. Itu kan memutuskan silaturah, memutuskan tali ukhwah, mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Bilang mereka yang itu datang. Saya siap dialog. Yang mereka mencelah, saya siap, saya siap dialog. Yang mengatakan ustad Yazid Mubtadi, silakan datang, buktikan ustad Yazid. Hanya sekedar nuduh ustad Yazid Mubtadi, tanpa dalil, repot. Panggil, kita dialog. Kemudian ngaji sama orang seperti begitu, jangan ya.